Intro Fokus materi kita Saya dipesan sama Ustadzah dan Asatid Bagaimana kemudian mengenalkan dunia fikih wanita Kepada putra putri kita Tapi orang tuanya juga harus lebih paham dulu Fikih wanita Bukan berarti bapak-bapaknya Karena sekarang seribu katanya tadi ya Katanya mama-mama MC tadi itu Bapaknya seribu, ibu-ibunya sepuluh ribu Alhamdulillah Nah bapak-bapak yang seribu ini harus paham Karena bapak lah Pemegang kunci utama di dalam keluarga Kalau mamanya bingung Papanya harus paham Anaknya bingung harus lebih paham lagi Jangan bingung bersama-sama Nanti bingung berjamaah Nah ini ada satu ayat Yang pada saat itu justru Tempat bertanyanya para sahabat Tidak hanya para sahabat yang putra Para sahabat yang putri Para sayidat pada saat itu Juga bertanyanya langsung kepada Rasulullah Nah Rasulullah kan putra Laki-laki maksudnya Semuanya bertanya kepada Rasulullah Mereka semua bertanya kepada muwahih muhammad Tentang head Bu Rasulullah ini head kenapa buatan Buatan Prof Rasulullah buatan head Saya tanya prof karena sama dengan Rasulullah kan Sama laki-lakinya Tapi Semuanya bertanya kepada Rasulullah tentang head Kenapa? Karena sumber dari segala sumber hukumnya Al-Quran Itu kemudian semuanya langsung diturunkan Sebagai wahyu kepada Rasulullah Nah makanya bapak-bapak yang sama dengan Rasulullah Laki-lakinya Juga harus lebih paham Jawaban Rasulullah Langsung melalui wahyu dari Allah Katakan wahai muhammad Bahwa head itu adalah penyakit Katakanlah bahwa head itu adalah penyakit Kemudian lanjut ayatnya Kalau penyakit Apakah kemudian yang tidak head berarti dia tidak sehat Ataukah ketika dia headnya lebih cepat dia lebih sehat Belum tentu Maka Dereng-dereng Yang tadi Pesan Rasulullah melalui ayat ini Beliau menjelaskan hanya Pisah Jangan dekat-dekat saja Karena bahaya Kalau nyetrum tidak boleh dilanjutkan Setrumannya Hanya itu saja Bukan berarti kemudian harus membuang Karena kalau zaman dahulu kan ketika wanita head dibuang sama suaminya Diletakkan di rumah paling belakang Dibuang dulu tidak boleh dilihat Kok kasihan ya wanita pada saat itu Maka Bapak Ibu Selanjutnya harus kita pahami bersama Wanita jelas berbeda dengan laki-laki Dipaksakan setara dengan gender Bisa Hanya posisi dan fungsinya saja Tapi kalau secara biologis Mutlak tidak bisa sama Tidak bisa sama Ada beberapa hal yang keluar Non sewu Meskipun ada bapak-bapak Bapak-bapak juga wajib tahu Tapi saya tanyanya ke Ibu dulu Karena Bapak berbeda Bu Jenengan punya berapa lubang Jangan lubang deh Berapa jalan Berapa jalan Yang di bawah Dua Tiga Empat Sembilan Sembilan bintang Sembilan Tiga Alhamdulillah Kita punya tiga Beda dengan bapak-bapak Yang hanya punya dua Kita punya tiga Nah dari tiga jalan itu Ada berbagai macam Cairan yang keluar Yang itu membedakan hukum Yang diwajibkan setelah itu Yang pertama adalah Segala sesuatu yang keluar Yang pertama hanya mewajibkan Wuduk saja Ketika kita akan melakukan Langkaian ibadah Kemudian yang kedua Mewajibkan mandi Yang mewajibkan wuduk Kita bisa pilih Ada yang berupa cairan Air kencing Kemudian yang berupa Benda yang sedikit agak keras Kotoran BAP Kemudian yang sifatnya darah Darah ada yang merah Dan ada yang putih Kekuningan Kalau yang merah itu istihadoh Tidak mewajibkan mandi Hanya wuduk saja Kemudian yang putih Keputian Biasanya panjangan istilahnya Kalau keputian Tidak hanya ibu-ibu Bapak-bapak pun juga bisa keputian Semera panjangan Botan Botan Nanti cerita berarti bapak Wah Bahaya Bapak-bapak juga harus paham Karena keputian ini najis Baik laki-laki ataupun wanita Bapak-bapak ataupun ibu-ibu Ketika mengalami keputian itu najis Maka pakaiannya Kalau terkena cairan itu juga najis Dan tidak boleh dipakai Nah makanya bapak-bapak juga harus paham Wadi dengan madi Keputiannya pria dan wanita Ada dua Wadi dengan madi Dua-duanya bisa dialami Laki-laki dan wanita Hanya istihadoh saja yang bapak-bapak tidak mungkin Kemudian yang mewajibkan mandi Ada dua Ada darah Dengan sperma Atau mani Darah ada tiga Had nifas wiladah Tiga-tiganya dialami oleh wanita Kemudian yang sperma Yang pertama laki-laki dan wanita Karena bersenggama Kemudian yang kedua Mimpi Nah mimpi ini dominan bapak-bapak Ibu-ibu pernah mimpi sampai keluar Mimpi apa? Mimpi kerja bakti Kalau ibu-ibu tidak Didominasi oleh bapak-bapak Jadi bisa mengeluarkan Sperma pada saat mimpi Monggo next slide Baik Satu persatu akan kita kupas Tapi tidak akan secara detail Karena waktu kita sangat terbatas sekali Air kencing Najis Monggo lanjut Air kencing itu ibu non sewu Khusus ibu-ibu Khusus ibu-ibu karena Karakter Mohon maaf Karakter Alat Miliknya wanita Itu berbeda Jadi ada ketika misalnya Panjengan setelah bersuci Kemudian berwuduk Dan akan melakukan sholat Ketika tengah-tengah Pelaksanaan sholat itu Kemudian Mohon maaf Ada terasa cairan yang keluar Pernah Jenangan pakai ruku Jenangan pakai sujud Duduk di antara dua sujud Sampai tashahud Awal dengan akhir Kok terasa ada yang keluar cairan Pernah? Oh sering Betul pernah tok Karena sholatnya kan tiap hari Setelah istinjak Setelah bersuci Kemudian ada cairan yang keluar Itu suci Atau najis Batal atau tidak Duduknya Berarti berimplikasi Kepada batal tidaknya sholat Jangan perhatikan Kalau yang keluar Airnya terasa Dingin Sejuk Berarti itu air sisa Bersuci Air sisa istinjak Berarti itu suci Dan tidak membatalkan Duduk Otomatis tidak membatalkan sholat Tapi kalau airnya terasa Hangat Berarti Itu adalah air kencing Yang tidak Tuntas keluar Awas Berarti air kencing Yang tidak tuntas keluar Karena terhambat Berbagai macam hal Karena memang posturnya Seperti itu Maka kalau keluar Najis Dan membatalkan Wudu Serta membatalkan sholat Perhatikan Dan harus jujur Dari diri sendiri Nah ini bapak-bapak Juga pasti mengalami Air putih yang keruh Dan pekat Yang keluar Setelah mengiringi Keluarnya air kencing Kemudian Atau setelah Membawa barang berat Bisa dialami Laki-laki dan Perempuan Hukumnya Najis Nah Bapak-bapak juga Pasti akan pernah Pasti pernah mengeluarkan ini Cuman dikira Opowis Mau tentu Padahal itu najis Kalau terkena pakaian Panjenengan Pakaian dalam Ataupun pakaian luar Maka hukumnya Najis Dan harus dibasoh Dibilas Mohon maaf Alat kelamingnya Harus dibasoh Dibilas Disucikan Baru kemudian Bisa wuduk Sholat Jangan dianggap Biasa Bapak-bapak Mbu Paling keringet Paling Laten Lain Ini wadi namanya Jika akan melakukan Sotibadah Wajib Wuduk Kemudian yang selanjutnya Setelah wadi Ada Madi Madi Next slide Madi itu juga Keputian Sama Keputian Dan bisa dialami Oleh laki-laki Dan wanita juga Hukumnya juga Najis Nah kalau Madi ini adalah Keluarnya Karena rangsangan Sahwat Tapi tidak kuat Misalnya Jenengan nonton Film Hobi India Film India Yang adukannya Begitu-begitu Nah tiba-tiba Terus kemudian Ada rangsangan Yang tidak kuat Terus keluar cairan Baik bapak-bapak Ataupun ibu-ibu Kalau sampai Keluar cairan Seperti itu Najis Pakaian yang terkena Najis Kemudian Kalau sedang punya Wuduk Berarti batal Wuduknya Mohon maaf Kelaminya Yang sudah mengeluarkan Cairan Disucikan Kemudian kita Wuduk lagi Kalau akan Sholat Lanjut Yang selanjutnya Adalah Sperma Nah ini Jenengan pun Kenal 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 Akrab Dengan ini Tapi ciri-cirinya Dan kalau misalnya Keluarnya Tidak karena Berhubungan Tiba-tiba Keluar dengan Sebab apapun Apa yang kita Harus lakukan Karena ciri-cirinya Seperti ini Jenengan Semuanya sudah Hafal Tapi biasanya Nanti yang ditanyakan Itu yang terakhir Onani dan Masturbasi itu Halal No Pomboten Boleh atau tidak Dosa atau tidak Biasanya Pertanyaannya Nah kalau ini Semua keluar Kalau sebab Senggama Jelas Kalau sebab Bersenggama Berhubungan Antara laki-laki Dengan wanita Meskipun Spermanya Tidak keluar Hanya bertemunya Dua alat Kelamin Itu sudah Wajib Mandi Ketemu Kok Tidak sampai keluar Tidak apa Masih Masih ketemu Salaman Tetap Wajib Mandi Nah Ada kasus Pernah Langsung Ditanyakan Kepada Saya Ada anak-anak Anak-anak Tapi sudah usia Remaja Menjelang Dewasa Punya Ditaktirkan oleh Allah Punya Dua Kelamin Jadi punya Kelamin Laki-laki Dan Wanita Ini secara Hukum Ikut yang Mana Kalau hukum Fikihnya Melihat Dominan Sikapnya Dia cenderung Kelaki-laki Atau Wanita Alat Kelaminnya Orang tua Harus Paham Yang paling Lebih Aktif Yang Mana Kemudian Tanda Baliknya Yang keluar Duluan Yang Mana Apa Tanda Balik Laki-laki Atau Tanda Balik Perempuan Dia Hed Atau Dia Ihtilam Dulu Mimpi Keluar Mani Atau Hed Maka Hukum Fikihnya Mengikuti Itu Tapi Yang akan Saya bahas Adalah Kalau Diantara Dua Kelaminnya Dia Sendiri Ketemu Sendiri Kan Punya Dia Sendiri Tapi Tiba-tiba Ketemu Keduanya Posisinya Biasanya Berdekatan Saja Bukan Langsung Campur Tidak Tapi Berdekatan Kalau Keduanya Tiba-tiba Ketemu Dengan Sendirinya Maka Apakah Itu Mewajibkan Mandi Iya Tetap Wajib Mandi Meskipun Miliknya Sendiri Dan Ketemu Sendiri Mboten Dipertemukan Oleh Siapapun Ya Karena Kemudian Ketemu Apakah Terjadi Iya Bapak Ibu Nah Niki Maka Orang tua Harus Betul-betul Paham Karena Kita Harus Tahu Celi Bagaimana Kemudian Secara Biologis Perkembangan Apa Yang dialami Oleh Anak Kita Jangan Sampai Mereka Curhat Keluar Curhat Pertama Harus Kepada Orang Tuanya Kepada Ayah Dan Ibunya Itu Harus Tempat Curhat Pertama Utamanya Tentang Hal Yang sifatnya Privat Seperti Ini Monggo Lanjut Kemudian Ini Tanda-tanda Balik Meskipun Panjangan Sudah Hafal Tapi Saya Ingatkan Kembali Karena Ini Sangat Penting Apabila Salah Satu Dari Lima Perkara Ini Muncul Maka Sudah Di Umbun Balik Tidak Lima-limanya Secara Bersamaan Tapi Salah Satu Saja Salah Satu Saja Berarti Sudah Balik Sampai Umur Sudah Berumur 15 Tahun Komariah Misalnya Saja Dia Belum Pernah Hed Sampai Umur 15 Meskipun Umur 15 Tapi Kalau Dia Sudah 15 Meskipun Belum Hed Tetap Dia Sudah Dihukumi Balik Kemudian Keluar Air Sperma Dari Kemaluan Setelah Umur 9 Tahun Kemudian Keluar Darah Hed Setelah Umur 9 Tahun Komariah Ibu Umur 9 Tahun Komariah Bukan 9 Tahun Masei Biasanya Panjenengan Itu Yang Hafal Adalah Tanggal Lahir Masei Dia Lahirnya 1 Januari Dia Lahirnya Tanggal Berapa Masei Komariah Ingat Mbak Mulai Sekarang Nanti Pulang Dari Sini Jangan Brosing Tanggal Lahir Putra Putrinya 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 Jangan Cari Itu Tanggal Hijriah Kapan Utamanya Yang Masih TK Dan Masih SD Kalau Yang SMP Aman Setelah Lewat Umur 9 Tahun Aman Yang Belum Berumur 9 Tahun Itu Perlu Diberhatikan Karena Pas Usia 9 Tahun Komariah Kalau Dia Head Keluar Darah Belati Betul Dia Sudah Balik Dan Itu Adalah Darah Head Tapi Kalau Kurang Dari 9 Tahun Komariah Kurangnya Berapa Hari Kalau Kurangnya 15 Hari Aman Tapi Kalau Kurangnya 20 Hari Berarti Itu Bukan Darah Head Itu Istihad Ini Kita Tidak Bisa Anggap Enteng Dan Gampang Beberapa Tahun Yang Lalu Pak Luqman Mungkin Masih Ingat Ya Waktu Kita Masih Majelis Ta'lim Di SD Waktu Ada Seorang Yang Matur Curhat Putrinya Usia 5 Tahun Di TK TK Sabilillah 5 Tahun Ibu Sejak Umur 4 Tahun Dia Sudah Head Dan Rutin Setiap Bulan Dia Head 7 Sampai 8 Hari Dan Keluarnya Mohon Maaf Bukan Hanya Segedar Flag Saja Tapi Sudah Banyak Seperti Kita Orang Tidak Dewasa Pada Saat Head Dan Itu Rutin Selama 8 Bulan Jangan Bisa Bayangkan Anak Umur 4 Tahun Bisa Menjaga Apa Coba Dan Darahnya Sangat Banyak Sekali Kemudian Dia Mengalami Semua Tanda Tanda Balik Tadi Jadi Misalnya Pangapunten Payudaranya Sudah Tumbuh Kemudian Bulu-bulu Halus Juga Tumbuh Di Beberapa Alat Vitalnya Daerah Vitalnya Sudah Mulai Mengeluarkan Itu Semua Dia Head Rutin Sejak Akan Masuk TKA Saat Itu Nangis Bu Orang Tuanya Dia Tanya Ini Darah Apa Karena Rutin Itu Bukan Head Tapi Rutin Iya Meskipun Rutin Tapi Tidak Head Itu Bukan Head Karena Dia Masih Umur 4 Tahun Nah Berobat Kesana Kemari Sampai Kedokter Spesialis Alhamdulillah Kemudian Diberikan Sembuh Oleh Madura Masya Allah Sintent Madura Itu Luar biasa Memang Orang Madura Itu Ya Kalau Bikin Jamu Itu Mandi Alhamdulillah Bisa Di Stop Tapi Pesan Kiai Dari Madura Ini Tadi Ini Hanya Di Stop Sampai Umur 9 Tahun Komariah Kurang 20 Kurang 15 Hari Jadi Ibunya Harus Ngitung Mamanya Ngitung Sampai Nangis Nangis Ke Saya Sudah Saya Dibantu Ngitung Kapan Komariah Sekurang 15 Hari Sampai Ngoten Ibu Nah Makanya Panjangan Para Mama Para Papa Yang Punya Putri Jangan Harus Titen Kapan Anak Kita Lahir Tahun Hijriah Itu Kapan Supaya Lewat Dari Tanggal Usia 9 Tahun Komariah Kurang 15 Hari Kalau Dia Hed Aman Nah Karena Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Seperti Kasusnya Anak Kecil Ini Tadi Masya Allah Dan Alhamdulillah Kemudian Setelah Usia 9 Tahun Kurang 15 Hari Orang Tuanya Kembali Datang Ke Kiai Madura Alhamdulillah Diberikan Umur Panjang Kiai Ini Diberikan Obat Lanjutan Yang Bisa Merangsang Supaya Dia Bisa Hed Laki Hed Normal Kalau Di Stop Tiba Tiba Dia Hed Terus Makanya Dia Di Stop Kemudian Sampai 9 Umur 9 Kurang 15 Hari Jamu Tadi Diganti Diganti Dengan Jamu Yang Kedua Untuk Merangsang Kesuburannya Laki Supaya Dia Bisa Hed Laki Secara Normal Luar Biasa Kasian Anak Ini Kasian Dan Yang Lebih Kasian Lagi Orang Tuanya Sampai Sakit Sampai Sampai Bingung Kalau Kita Mengalami Seperti Itu Nah Makanya Kita Harus Perhatian Selanjutnya Baik Secara Sekilas Mawon Lanjut Lanjut Terus Terus Ini Terus Lanjut Yang Akan Saya Berikan Terakhir Nanti Kita Akan Perdalam Dalam Tanya Jawab Seperti Yang Tadi Saja Yang Ada Bagannya Di Atas Nah Ini Saja Sedikit Kalau Misalnya Putra Putri Kemarin Saya Sudah Ketemu Dengan Anak SMA Dan SMP Disini Mereka Sering Mengalami Hal Ini Kalau Misalnya Kemudian Keluar Darahnya Mengalami Heidnya Over Time Lebih Dari 15 Hari Mungkin Mama Mamanya Juga Pernah Akibat Kontrasepsi Utamanya Biasanya Begitu Maka Kalau Keluarnya Lebih Dari 15 Hari Berselang Seling Tolong Diperhatikan Darahnya Kuat Atau Lemah Kalau Darah Kuat Itu Warnya Yang Merah Kehitaman Darah Lemah Itu Coklat Sampai Merah Pink Merah Agak Darah Lemah Nah Kategorinya Ada 5 Tapi Yang Paling Mudah Menghitungnya Adalah Kalau Yang Keluarnya Berselang Seling Head Tiga Hari Suci Keluar Lagi Hari Kelima Sampai Hari Ketujuh Stop Lagi Keluar Lagi Hari Kesembilan Selang Seling Maka Caranya Adalah Berapa Hari Kita Total Semua Berapa Hari Darah Keluar Yang Kuat Berarti Itu Yang Head Darah Yang Lemah Itu Yang Istihad Berarti Tetap Solat Dan Tetap Puasa Ketika Ramadan Nah Kemudian Yang Terakhir Selat Yang Selanjutnya Kalau Keluarnya Darahnya Itu 15 Hari Terus Menerus Lanjut Sampai 16 17 Hari Lebih Maka Caranya Adalah Semuanya Selama 15 Hari Cara Menghitungnya 15 Hari Adalah Over 15 Hari Mulai Hari 16 Itu Adalah Darah Istihad Nah Cara Menghitung Yang Paling Mudah Seperti Itu Tapi Harus Dipastikan Ketentuan Yang Setelahnya Minimal Minimal Untuk Darah Head Keluarnya Itu adalah Sehari Semalam 24 Jam Meskipun Tidak Terus Menerus 24 Jam Sekarang Jam 11 Misalnya Sekarang Jam 10 Jam 10 Keluar Sampai Besok Jam 10 Tidak Harus Terus Menerus Sekarang Keluar Terus Tidak Keluar Lagi Nanti Duhur Keluar Keluar Lagi Asar Marib Tidak Keluar Ternyata Besok Subuh Lagi Keluarnya Tidak Apa-apa Itu Head Sampai Jam 10 Keluar Tapi Kalau Sampai Jam 10 Besok Tidak Keluar Lagi Berarti Bukan Head Solat Solat Selamat 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 Satu Hari Ini Yang Sudah Ditinggal Harus Di Kodok Kalau Puasanya Sudah Terlanjul Ditinggal Puasanya Juga Harus Di Kodok Dua Hari Sudah Sudah Punya Hutang Sudah Menjelang Ramadan Yang Masih Punya Hutang Sirenggera Dilunasi Karena Malaikat Tidak Pernah Ketok Pintu Nyaur Utang Poso Nah untuk yang selanjutnya Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab Supaya lebih Kayang lagi dan supaya Lebih bisa fokus bisa menjawab permasalahan Yang dialami oleh Mama-mama sekalian Ataupun putra-putrinya Demikian sedikit materi Yang sudah kami sampaikan Semoga bisa dipahami dengan baik Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan tanya jawab Terima kasih Terima kasih